Hai cofriend, disini kita akan menyatakan bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk baku. Untuk bentuk baku adalah suatu cara menuliskan bilangan dengan pola A x 10 n, di mana A adalah bilangan yang lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 10, kemudian n adalah anggota bilangan bulat. Dengan demikian, untuk nomor A 0,5 jika kita lihat 0,5 nilainya lebih kecil dari 1, nah supaya mendapatkan nilai A lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari 10, maka disini kita ambil desimalnya 1 ke depan, ini artinya 0,5 kita kalikan 10, berarti disini kalikan 1 per 10, maka kita dapatkan 0,5 kali dengan 10 menjadi 5, nah berarti nilai A-nya sudah memenuhi dengan syaratnya, ini dikalikan dengan 1 per 10, di mana kita tahu bahwa 1 per 10 pangkat N dituliskan menjadi 10 pangkat minus N, maka ini kita tuliskan menjadi 5 dikalikan dengan 1 per 10, artinya 1 per 10 pangkat 1, maka ini menjadi 10 pangkat minus 1. Dengan demikian, untuk bagian yang berikutnya, kita bisa dapat langsung lakukan 0,067, berarti dapat kita tuliskan, supaya kita dapat bentuk A-nya di antara 1 dan 10, maka 0,067, 67 kita ambil posisi desimalnya disini berarti menjadi 6,7, jika kita jadikan bilangan A-nya, disini adalah 6,7, maka disini kita akan kalikan dengan 1 per, berarti dari koma disini 1, 2, kita kalikan 1 per 10 pangkat 2, nah 1 per 10 pangkat 2 menjadi 10 pangkat minus 2, maka bentuk bakunya 6,7 kali 10 pangkat minus 2. Yang berikutnya untuk yang C, untuk 0,0083, untuk mendapatkan nilai A-nya, berarti kita ambil disini 8,3, maka 8,3 ini bentuk 0,0083, berarti kita bagi dengan 10 pangkat, ini 1, 2, 3, 10 pangkat 3, berarti ini artinya kali dengan 10 pangkat minus 3, maka bentuknya menjadi 8,3 kali 10 pangkat minus 3, kemudian bagian D disini 0,4562, maka ini kita jadikan bentuk A-nya, berarti kalau kita ambil desimalnya berarti 4,562, untuk menjadikan bentuk 4,562, maka bentuk ini kita bagi dengan 10, artinya kali 1 per 10, berarti kita jadikan bentuknya menjadi bentuk 10 pangkat minus 1, maka bentuk bakunya menjadi 4,562 kali 10 pangkat minus 1. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.